Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ibu Dewi Purnamawati mantan aktivis gereja Alhamdulillah bulan Februari kemarin umur keislaman saya sudah 24 tahun Alhamdulillah juga saya diberikan Allah kekuatan kemarin malam 27 Ramadan genap 19 tahun saya sudah tidak diakui oleh keluarga saya malam 27 Ramadan tahun 2004 anak saya secara resmi memutuskan hubungan dengan saya ketika meminta saya memilih anak atau agama Alhamdulillah Allah mendekat kekuatan kepada saya keistikomahan kepada saya di dalam islam sering banyak yang bertanya kepada saya kenapa saya sampai kehilangan keluarga pun saya tetap memeluk islam ini kenapa saya tetap tegar di jalan dakwah ini ya menjadi islam menjadi muslim itu sesuatu yang sangat luar biasa maka untuk yang baru masuk islam dan tertarik kepada islam saya berpesan jangan melihat orang islamnya tapi yuk kita melihat ajaran islamnya ajaran islam itu luar biasa bukan biasa di luar seluruh kehidupan itu ada di dalam ajaran islam mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi mulai kita sebelum lahir sampai kita mati itu ada semua di dalam islam tidak hanya perintah tidak hanya larangan tetapi hiburan kemudian janji Allah yang sangat luar biasa itu semua ada di dalam islam oleh sebab itu saya mengajak yang sedang bimbang di dalam keislamannya yang pengen masuk islam dan yang baru masuk islam yuk pelajari islam justru rahmatan delalaminya islam adalah islam itu menempatkan segala sesuatu di tempat yang sesuai islam menempatkan segala sesuatu di tempat yang benar meletakkan cinta cinta di dalam islam cinta yang hakiki itu pada Allah ketika kita mencintai Allah dan mencintai dengan sepenuh hati maka Allah akan memberikan cintanya kepada kita lewat siapa lewat orang-orang yang mencintai kita tetapi hubungan karena Allah hubungan karena agama itu yang mengokohkan itu yang menguatkan dan ya kasih yang luar biasa itu ada di dalam islam ya kasih yang hakiki kasih yang sesungguhnya itu ada di dalam islam tapi yuk melihat ajaran islam tadi menempatkan cinta di tempat yang benar cinta pertama kita pada Allah saya ulangi lagi ketika kita mencintai Allah dengan sepenuh hati maka Allah juga akan mencintai kita Allah akan menyayangi kita dengan cara apa mengirimkan orang-orang yang sayang kepada kita yang kedua kasih yang sesungguhnya ada di dalam islam ada di dalam islam bagaimana ketika kita tidur dalam keadaan kenyang ada saudara kita yang kelaparan maka kita ikut berdosa kenapa karena apa kita tidak punya kepedulian terhadap orang lain islam mengajarkan peduli yang terlebih dari itu semua orang pengen masuk surga tapi tidak semua orang sampai ke surga kenapa karena banyak yang tidak tahu jalan ke surga orang menyalah artikan ikhtina sirotol mustaqim inilah jalanku inilah jalanku yang lurus orang menyalah artikan bahwa orang islam tidak akan ketemu jalan yang lurus karena nabinya masih disolawatkan itu salah besar justru dengan islam kita ada di jalan yang lurus jalan yang ditunjukkan Allah jalan menuju surganya tidak perlu khawatir janji Allah itu ya dan amin pasti ditepati luar biasa di dalam islam masuk surga itu diundang sama Allah di dalam Quran surat al-fajr yang sering dihafalkan oleh anak-anak TPA itu wadukuli janati masuklah kamu ke dalam surga ku luar biasa undangan dari Allah Allah yang luar biasa Allah yang maha besar mengundang kita masuklah kamu ke dalam surga ku siapa yang diundang Allah masuk ke dalam surganya mereka-mereka yang menganut agama milik Allah inna tina indaullahil islam agama milik Allah itu agama islam nunggu apa lagi saudaraku nunggu apa lagi anak-anakku nunggu apa lagi kalian yang masih bimbang dengan islam mumpung masih ada kesempatan mumpung masih ada waktu kita hidup cuma sekali yang sekali ini jangan disiasiakan apalah artinya kita sukses di dunia kalau kita tidak sukses di akhirat nanti apalah artinya kerja keras kita mobil fortuner kita tidak kita naiki ke huburan nanti yang kita naiki mobil jenasa itu pun gratis pakaian gemerlap kita tidak kita pakai ketika nanti kita meninggal yang kita pakai hanya selembar kain kafan dan yang menyertai kita adalah amal kita yang membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat nangkir dan mungkan nanti adalah bacaan Al-Quran kita apa yang kita sombongkan ketika kita tidak mau taat kepada Allah mari kita berpikir seandainya semua kitab agama yang ada di dunia ini dibakar maka yang bisa di kembalikan lagi kitab yang mana yang bisa dikembalikan lagi adalah Al-Quran kenapa karena Allah yang berjanji kami yang menurunkan dan kami yang menjaganya dengan apa Allah menjaga dengan orang-orang yang hafal Al-Quran luar biasa masuk surga diundang oleh Allah ketika kita meninggal nanti betapa sayangnya Allah kepada kita memberi kita penolong ketika kita harus menjawab pertanyaan pertanyaan apa yang menolong kita bacaan Al-Quran dan luar biasa Allah menjaga Al-Quran tadi dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran dan itu tidak terjadi di kitab lain selain Al-Quran masih bimbang yuk temui kami yang sudah Islam duluan yuk 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 yang di Jogja bisa ke M ke M Alaf Center Jogja ada pendampingan untuk Mualaf untuk yang lagi galop pengen masuk Islam belajarlah buka hati buka hati jangan menutup buka hati supaya hidayah itu bisa datang pengalaman saya dulu saya sudah mendengar Islam tapi karena saya menutup hati saya untuk Islam karena pandangan buruk yang di yang di stikmakan tentang Islam sehingga apa saya tidak bisa melihat kebenaran Islam tapi setelah saya masuk Islam saya merasakan Islam ini luar biasa oleh sebab itu saya mengajak ayo buka hati buka hati ya nolkan dulu nolkan dulu setelah di nolkan biarkan ajaran Islam ini masuk biarkan ajaran Islam ini menuntun kita ke jalan yang benar rasakan luar biasa indahnya Islam saya kalau bukan karena Allah bukan karena ajaran Islam ayat surat itu surat favorit ya kalau saya dakwah dari ternate sampai ke bukit tinggi kalau saya tanya sama ibu-ibu ibu-ibu surat favoritnya apa ketika mau sholat mereka bilang kulhu ya Quran surat al-ikhlas surat hafalan itu begitu mudah tetapi syarat sekali maknanya kulhu Allah khat kata Allah yang ma'asa di Islam kita tidak perlu bingung tidak perlu galau cukup Allah ya cukup Allah sebagai penonton kita cukup Allah yang kita sembah karena Allah menciptakan manusia itu untuk menyembah kepadanya cukup Allah tidak perlu yang lain cukup Allah sebagai sesembahan kita Allah Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu maka ketika seorang itu mengimani Islam ini dengan benar dan betul-betul bergantung kepada Allah dia tidak akan kecewa dia tidak akan putus asa karena bergantung kepada Allah Allah tempat bergantung dan janji Allah di dalam Quran surat Muhammad ayat 7 barang siapa menolong agama Allah Allah akan menolongnya dengan apa kita menolong agama Allah taat perintahnya Allah jauhi larangannya jaga iman Islamnya bagi yang sudah masuk se-Islam jaga iman Islamnya sampai nanti kita dikembalikan kepada Allah sampai tarikan nafas kita yang terakhir jangan tinggalkan Islam jaga iman Islam kita sampai nanti kita mati Allah akan menolong kita tidak hanya menolong luar biasa lagi ayat ini meneguhkan kedudukannya siapa Dewi Purnamawati ini saya dulu ketika masuk Islam saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan ceramah kesana kemari bahwa saya akan menjadi pembicara bahwa saya akan dipanggil sebagai seorang ustadah gak pernah saya ketika itu menemukan kebenaran bahwa inilah jalan kebenaran yang saya cari jalan menuju ke surga yang saya cari dari saya umur 13 tahun dan saya menemukannya ketika umur 37 tahun 24 tahun sebuah perjalanan yang panjang mencari sebuah kebenaran dan ketika saya menemukan kebenaran itu saya merasa bahwa saya harus berada di jalan itu saya tetap istiqomah di jalan itu apapun yang terjadi saya tidak pernah berpikir bahwa Allah akan memakai saya yang penuh dengan kekurangan saya yang bodoh ini untuk menyampaikan kebenaran Islam dan janji Allah dipenuhi barang siapa menolong agama Allah Allah akan menolongnya tidak hanya menolong meneguhkan kedudukannya apalagi yang mau dibimbangkan dengan Islam ujian memang di dalam Islam kita diuji ujian saya luar biasa ketika saya ber-Islam saya sudah kehilangan harta saya harta pembelian orang tua saya sejak saya lahir selain air susu ibu sudah harus saya kembalikan dan sudah saya kembalikan saya sudah 19 tahun tidak diakui keluarga saya dan tinggal satu yang saya punya nyawa nyawa itu pun ansaman sudah berbagai macam tapi kenapa saya tetap istiqomah itu tadi indahnya Islam jangan bimbang jangan ragu Islam itu sebuah kebenaran bukan pembenaran sebuah kebenaran saya dulu ketika saya masuk Islam saya betul-betul merasa suka cerita karena apa saya merasa mendapatkan satu jaminan yang saya cari selama ini apa jaminan surga dan Allah menjamin itu oleh sebab itu saya mengajak sekali lagi mumpung masih ada kesempatan mumpung masih ada waktu kesempatan tidak datang dua kali yang di Solo mau ketemu saya silahkan dengan senang hati rumah saya terbuka yang di Jogja silahkan dengan tim Mu'alaf Center Jogja belajari Islam dalami Islam dan akan menemukan indahnya Islam jangan melihat Islam dari sisi radikal jangan melihat Islam dari Islam diajarkan dengan pedang tapi lihatlah Islam yang sangat luar biasa ajarannya ini yang bisa saya sampaikan saya pesan betul kepada para Mu'alaf ya pegang erat Islam jangan cuma sekedar nempel tapi pegang erat betul peluk erat erat pelajari Islam baca Al-Quran kalian mungkin tidak menemui kesulitan seperti saya ya jangan putus asa ketika diuji Allah karena masa Islam itu hadiahnya bukan kipas angin masa Islam itu hadiahnya surga ya maka bergembira lah ketika di Islam ketika diuji Allah Alhamdulillah Allah menguji saya dengan menguji saya saya bertambah kuat dengan menguji saya iman saya dinaik kelaskan dengan diujian Allah sayang sama saya itu yang bisa saya sampaikan tetap semangat mempelajari Islam mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan memberikan keistikomahan kepada teman-teman Mu'alaf Center Jogja jangan bosan jadi orang baik tetap berjuang tetap menolong mereka yang ingin masuk Islam tetap mendampingi mereka yang baru masuk Islam dan masih lemah tapak-tapak kaki kita ketika mendampingi para Mu'alaf itu akan menjadi saksi di surga nanti jalan dakwah tidak selalu mulus seperti jalan tol kadang-kadang terjal kadang-kadang berbatu kadang-kadang kita jatuh kadang-kadang kita lemah tapi ayo bangkit ada Allah yang menolong kita jangan pernah berputus asa bergembiralah karena apa mengantarkan mereka menemani mereka yang mendapatkan hidayah untuk menjadi keluarga di dalam surga Allah semangat terus kepada teman-teman Mu'alaf Center Jogja tetap istiqomah di jalan Allah menolong agama Allah saling mendoakan walaupun kita tidak bertemu secara fisik tapi mari kita bertemu di dalam doa-doa kita kepada Allah untuk kita saling menguatkan saling mengokohkan di dalam dakwah ini itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat salam sayang saya untuk seluruh Mu'alaf yang ada Bunda kuat karena Allah ayo kalian juga kuat karena Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati